Oke, nanti lagi, ini pelan-pelan nih Oh, pelan-pelan nih ada motor nih Coba kita berhenti nih Tuh Oke, kita berhenti Nuh, kan Masih ada lagi tuh, Kang, ya Nih, 10 ewa, Kang Masih ada, tak? Tinggal bisa, kenar Nih, main, mah Wah, iya, lah Oh, mau hubungi, mah Nah, ini dia Iyan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, traveler Dimanapun Anda berada Semoga selalu dalam keadaan sehat Bahagia dan penuh berkah dari Allah SWT Amin ya rabbal alamin Nah, setelah satu minggu terakhir Kita review Tentang tempat wisata yang ada Di pantai, di pantai utara Banten Sekarang Kita akan mereview Salah satu jalur yang paling banyak menjual durian Di Kabupaten Serang, produksi Banten Indonesia Nah, ini kita Sedang Menuju ke Pasar Mancak yang Cukup terkenal Di Kabupaten Serang Tapi Pasar Mancak ini Atau yang kita sebut dengan Kecamatan Mancak Ini lebih dekatnya Kekota Cilegon daripada Kekota Serang Nah, disini Mulai dari sampai Mancak Sampai dengan peninjauan Sampai dengan nanti ke Gunung Sari Di sepanjang jalan itu Lagi musim buah durian traveler Jadi bagi Anda kecinta durian Kalau Anda sedang ke Banten Anda wajib mampir disini Nah, sekarang Kita baru saja memasuki Pasar Mancak Nah, ini ada papan petunjuknya Kalau belok kanan Ke Anjer atau ke Carita Jadi kalau kita lurus Bisa ke Gunung Sari Bisa kembali lagi ke Kekota Cilegon Sampai terus ke Cio Mas Kabupaten Serang Nah, ini Kita sudah sampai di Persipangan nih traveler Kalau belok kanan Anda bisa tembus sampai ke Wisata Pantai Anjer Namun kita belok kiri nih traveler Nah, ini yang disebut dengan Pasar Mancak Sekarang jalannya udah bagus Kalau belasan tahun lalu Itu masih jelek Jalan-jalan traveler Sudah mulai menenjak nih Karena lokasinya Sudah berada di Pegunungan Nah, itu sebelah kanan kita Banyak pohon rambutan nih Ini bulan depan Itu akan mulai Tanen raya Di rambutan Ini saya potong dulu Kalau belok kanan Itu kita bisa ke Bukit Cariang nih traveler Ke belok kanan sana Saya pernah review Bukit Cariang Bagi Anda yang Mau tahu Bukit Cariang Cari di list video Atau kalau bagi yang males Sebut aja Nanti saya kasih linknya Supaya Anda bisa nonton Nah, ini kita masih melalui Pasar Mancak Nanti di depan ada Persimpangan lagi Nah, tuh ada papan petunjuknya Kita akan lurus nih traveler Kalau belok kiri Itu bisa tembus ke kota Cilegon lagi Jaraknya mungkin sekitar 15-20 kilo Nah, itu kalau belok kiri ya Kita akan lurus Nah, ini traveler Nah, ini adalah penentuan nih Mulai dari sini Nanti sudah mulai banyak Yang jual durian Di sepanjang jalan Karena orang sini Mayoritas pada punya Pohon durian Nanti di kanan kiri kita Nah, di atas kita ini Rambutan semua nih traveler Mungkin nggak kelihatan ya Di kamera tuh Rambutan kanan kiri Sudah mulai berbuah Sudah pada kuning Jadi bulan depan Sekitar bulan Februari Sekarang bulan Januari Bulan depan Bulan Februari Diperkirakan akan Panen raya rambutan nanti Jadi Anda penggemar rambutan Anda juga bisa wajib Kesini nanti Nah, itu rambutan semua tuh Karang kiri Nah, ini sudah mulai ada tuh Durian Pelan-pelan aja Kita lewat Terus Lihat semua tuh Ini di depan masih banyak traveler Kita akan telusuri nih Nah, ini juga durian lagi Durian Di atasnya rambutan tuh Sudah pada kuning-kuning Itu sebelah kanan kita Durian lagi tuh traveler tuh Nanti kita cari agak banyak Kita akan lihat nanti Jadi kalau satu minggu weekend ini Banyak wisatawan Dari sekitar kota Cilegon Kota Serang Bahkan kota Tanggerang Mereka pada mampir kesini Untuk langsung beli durian Karena durian disini Langsung dari Hutan atau kebunnya Dan semuanya durian jatuhan Rata-rata disini harganya Rp100.000 Tiga buah Tiga biji Tapi ada juga yang murah Yang Rp25.000 Atau bahkan mungkin Nanti ada yang Rp10.000 Nah, ini ya cuacanya Cukup pendung Ya, nanti saya lihat nih Jam berapa nih Saya lupa menunjukkan jam Ini jam 2 Lewat 35 menit Waktu misalnya bagian barat Ini rambutan semua nih Traveller Nanti kita masih mencari Ini gak saya skip Supaya Traveller Seakan-akan sedang ikut Dibuang bersama saya Ini banyak durian Cuma kita agak kenceng Jadi gak kau kelihatan Posisinya nanjak Soalnya di jalannya Nah, ini juga durian Kita coba pelang-pelang Ini lupa makan baru Kecel kari Nah, ini kita tuh Kanan-kiri durian Oke Sip Tuh Ini durian lagi nih Traveller Tuh Wow, di depan banyak tuh Yuk Tuh Coba di depan Coba di depan motor Nanti kita berhenti Pas mobilnya Tuh, lagi pada beli durian tuh Traveller Tuh, banyak durian ya Tuh, sentra durian Yuk Sambil jalan lagi Nanti kita berhentiin Di sana aja tuh Tanan lagi durian lagi Nah, coba nih Perhenti Piran pun kan? Piran kun duriannya Satu setelur Oh, satu setelur Jauh, kau dilengdipit lah Dilengdipit Tuh, banyak Bukahlah Satu setelur Yuk, yuk Satu setelur Satu setelur Ya, harganya Rp103 Traveller Jadi di depan sana Nanti masih banyak Kita akan Itu alat dulu nanti Ini mobil-mobil juga sama nih Pelan-pelan nih Traveller Mobil-mobil juga sama nih Lagi pada Borong durian Pelan-pelan Nah, tuh Lagi tuh Traveller sebelah kanan ya Oke Lanjut lagi Lagi pada borong Nah, kita masih lanjut nih Traveller Tenang di depan Masih banyak Nanti sepanjang jalan Kurang lebih Sekitar 15 km Panjangnya nanti Turian semua Numpung Tuh, ini anginnya kencang Mudah-mudahan gak masuk Suara anginnya ke Kamera Kita udah mulai Ada di ketinggian 1000 meter Di atas Pemukaan laut Tuh, pelan-pelan tuh Ada lagi Pelan-pelan Tuh, kayaknya Cucil Tuh, banyak Nanti di depan tuh Ada Peninjauan Kita sebutnya Depan banyak Tuh, pelan-pelan Tuh, banyak Di depan tuh Ada peninjauan Tuh, banyak juga Traveller disana Nah, ini banyak Vila Banyak buat perguna Disana Tuh, sebelah kanan Kita banyak ya Ada bubuknya Ini udah mulai Nanjak nih Traveller Ini sebelah kanan Di kiri kita nih Pondurian semua Nah, ini Sebelah kanan Ada lagi nih Tuh, pelan-pelan ya Pelan-pelan Bahkan di bawahnya Di atasnya ada pendurian Langsung di bawah pendurian Tuh, lagi pada Tuh Oke Oke, itu penduriannya Di sebelah kanan Banyak Traveller Semuanya Bagi pencipta durian Bisa mampir Kesini nih Tuh, lihat tuh Tuh Bagi pada Borang durian Nah, ini juga sama nih Tuh, durian juga Tuh Durian Tuh Oke Ini juga sama nih Traveller Tuh, macam durian ya Yuk Oke Sampai jalan aja Banyak tuh Oke Kita lanjut ya Karena masih banyak Masih banyak banget Di depan sana Jangan khawatir Jadi triknya Kalau Anda Mau cari durian Jangan langsung Terbawa naksu Melihat banyak Langsung beli Tapi saran saya Lebih baik Anda keliling dulu Muter Cari yang buahnya Banyak Ngumpuk Yang kira-kira menarik Baru Anda berhenti Karena biasanya Kalau beli durian itu Kita menyesal di belakang Pertama melihatnya Enak Kayaknya banyak Ya, jadi panik Ada lagi Di sebelah kanan Di sebelah kanan Di sebelah kanan Di sebelah kanan Kolom renang Kolom renang Kolom renang Tuh durian juga Di kanan Jadi bisa Molok lah Makan durian Di sini Oke Tenang aja traveler Di depan tuh Masih banyak lagi ya Pokoknya Jangan di skip Supaya Anda Seakan-akan Sedang hiburan Bersama kita Nih Tuh ada lagi Lihat durian lagi Nah ini pohonnya Tuh banyak tuh traveler Nggak kelihatan Mungkin ini kameranya Tapi buahnya Sedang menggantung-gantung Banyak tuh Sebelah kanan kita Tuh Buah duriannya Tuh juga traveler Buah durian semua Tuh Nah ini juga berdagang Iya Kang Oke Tuh sebelah kanan kita Pohon durian Ini sebelah giri Oke ada juga nih Biasanya Kumpulan durian Tuh Kumpulan duriannya Standang matang Nah ini juga ada nih Kumpulan Kolom lah banyak Nggak banyak sih Nanti ke pasangan yang banyak Tuh Wanyak Wanginnya kecium tuh Wanginnya durian Bersama tuh durian Oke Ini ada cafe di bawah tuh Jadi anda bisa makan durian Sambil di cafe bawah Kita udah mendekati Namanya peninjauan Ini namanya Ini apa Cagar alam Sampai salah nyebut saya nih Cagar alam Peninjauan Kita sudah sampai Ini sebelah kanan kita nih Vila nih traveler Besar banget tuh Nah Bicara budaya ini Nanti kita akan ketemu juga nih Durian banyak kesini Traveler Di sebelah kanan kita nih Jurang ya Jurang dan ada Rawa Danau Tuh Ini sebelah kanan tuh Penjiwa durian Tuh Lihat Wow Sebelah kanan kita nih traveler Itu jurang Dan di bawahnya ada Rawa Danau Itu jurang Jadi saya juga pernah Bikin Ya Pernah bikin reviewnya Rawa Danau Anda bisa cari list video Atau Sebut saja nanti Saya kasih linknya Ya Sebelah Anginnya juga Suasanya cukup sejuk nih Traveler sebelah kanan tuh Putar limba Di bawahnya jurang Ada Rawa Danau Bagus nih view-nya Nanti di depan sana juga Ada Peninjauan nanti Saya pernah review juga Anda nanti bisa lihat Ini Video Kita sudah menemukan Masuk ini Banyak Pelantangan Oh Durian tuh Banyak Biasanya banyak Mobil-mobil berhenti Di sini nanti di depan Tuh Lihat lagi Durian lagi nih Leveler tuh Oh banyak Tuh Pasar durian Oke ya Tuh Dan kita sudah masuk Di hutan yang rimba nih Sejuk Ini kalau musim-musim kabut Di sini banyak kabut Walaupun siang atau sore Tuh Banyak mobil Sedang Beli durian Tuh Oke lanjut lagi traveler Masih panjang nih Di pantung masih banyak Jadi Anda seakan-akan Ikut jalan-jalan nih Ini kembali lagi nih Jam 1 siang Eh jam 3 sore Tapi dingin nih Tuh lagi durian Jadi yang saya bilang tadi Jadi yang saya bilang tadi Jangan keburu nafsu Anda bisa meliling dulu Anda bisa meliling dulu Kalau meliling Banyak Jalan-jalan Ya Banyak Oke sambil jalan aja Nah saya pernah review Sebelah kanan nih traveler Tempat wisata Bagus juga Bisa kelihatan Lawa danau Ya Anda bisa Nyebut deh Nanti saya kasih linknya Review saya disitu Nah kita lanjut lagi Sekarang kita fokus Mau lihat jalur jual durian Disini Sebelah kanan Ada lagi nih traveler Panen jalan Ini Januari 2024 Dan ini panen kedua ini Sebelumnya 3 bulan lalu panen Sekarang panen lagi Oh lagi Oh panen banyak banget Terlalu Terlalu 100.003 biji Terlalu 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 100.003 biji Terlalu Nah ini ada di mobil Buahnya Lihat Oh di mobil Belang-belang Oke Di kanan kiri kita banyak Ambil jalur semen aja Gak ada Karena Belangga banyak mobil Tuh lagi Ya pelangannya Sambil jalan Oke tuh Lihat kanan kiri Tuh Traveller Tuh Oke Lanjut lagi Tuh Lihat Hutan rimbanya Traveller Kita lihat Cua sana belakang ya Sebelah kanan kita Ini vila nih Traveller Punya pribadi Ini besar banget Bagus banget tuh Vilanya nih Yang punya nih duitnya Gak berseri nih Traveller Tuh Pondurinya banyak tuh Ada ratusan Bahkan ribuan mungkin Ini vila besar ya Tapi Gak dipuka nih Punya pribadi Gak tau Vila apa namanya Ya mudah-mudahan Nanti penonton disini Bisa punya vila sebesar ini Amin Ya kalau gak di dunia Minimal di surga lah Kita fokus lagi nih Lihat dulu yang lagi Nanti kita berwarna Oke Nanti di depan Salah ada langganan saya Tengok Kita akan lihat 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 Oh Banyak Oke Kita masih terus Kita gak skip Karena sepanjang jalan ini Banyak banget Sayang Momennya kalau dilewatin Kita lihat sejuknya tuh Suasananya tuh Sejuk banget Dingin nih Dinginnya mungkin ada Sekitar 18 derajat celcius Ini kalau musim kabut Yang saya bilang tadi Disini juga berkabut Sama Kalau sore hari Maghrib Kali-kali Kali-kali Jadi bagi yang Yang duit disini Belum pernah tahu Jadi ini Kali-kali Aku lihat Suara-suara juga Ada suara gangsi Ya oke Nanti di rumah-rumah kanan kiri Juga banyak yang jualan Karena orang sini Pada punya rumah Eh punya pondurian tuh Ada sedikit-sedikit jualannya Di rumah-rumah itu Karena orang sini Di depan rumahnya Apa di belakang rumah Mereka punya pondurian semua Terus Tuh di atas kita Pohon rambutan nih Banyak banget traveler tuh Tuh rambutan Pokoknya bulan depan Itu masih Buang Ini durian lagi Kita masih jalan-jalan nih traveler Nikmatin aja nih perjalanan Supaya tahu Ini salah satu kampung Yang berada di Kabupaten Serang Provinsi Banten Indonesia Ini kampungnya berada di ketinggian Di atas seribu meter Di atas mukaan laut Dan saya sering banget Dalam sini nih Dingin kampungnya Ini kita sebut Namanya kampung mancak Dan juga masuknya Ke Gunung Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Serang Nah ini depan kita nih Pelan-pelan nih Pohon manggis Banyak tuh liat Di atas nih Pohon manggis Oh si mobil yang mundur Tuh di rupan-depan rumah nih Jualan durian Ya Aduh Oke kita salip aja Mobil ini Gak jelas Kalau ini mobil ini Pelan-pelan ini Banyak ramai ya nih Oh ini ada Nikahan biasanya Kalau rame gini Biasanya ada pernikahan Tuh betul kan Ada hajatan Nah kalau yang lain Jual durian Kalau yang hajatan ini Belah durian Nanti malam nih Jadi selamat menikmati Belah duriannya Tuh ramai tuh Hajatan Tuh Ini lagi belah durian Nanti malam tuh Oke Kita lanjut lagi Nah sebelah kanan Ada lagi tuh Depan rumah tuh Pelan-pelan tuh Tuh Di depan rumah tuh Durian tuh traveler Nanti ya di depan Masih ada lagi nih traveler Jangan Hayatir Jangan skip dulu Karena dari depan sini juga Akan kelihatan nanti Gunung karang Gunung yang tertinggi Yang ada di provinsi Banten Nah ini pelan-pelan Nah ini pelan-pelan di depan Ada lagi tuh durian Kalau sepanjang jalan ini durian semua pelan-pelan Itu durian lagi Tuh Ngegantung semua tuh Tuh Ngegantung semua tuh Tuh kan di depan rumah tuh banyak banget Tuh Depan rumahnya tuh banyak Terus Tuh depan rumah lagi di belakangan Kanan-kiri semuanya Ini kalau anda pecinta durian Bisa pingsan makan durian Di sini tuh Di belakangan banyak lagi Nah nanti di depan ada lagi Nah ini pelan-pelan ada lagi nih traveler Sambil lewat aja kita Karena banyak banget Tuh Tuh Oke ini ada hajatan lagi Ini ada yang belakangan lagi Oke Nah nanti ada lagi sebelah kanan tuh traveler Karena di bawah pohonnya tuh Pohonnya besar banget Yang di bawahnya langsung ada penjualnya Ini kalau ke jantung Cuma tuh duriannya banyak banget Tuh Sambil jalan ya Tuh lihat tuh Oke kita lanjut lagi Nanti di depan masih ada Tuh ada lagi Pelan-pelan Ini tempat kemarin kita Minum juga nih Tuh Banyak Nggak banyak dulu ya Dikit Oke nanti di depan itu ada Pelangganan saya nih traveler Sebelah kiri Lokasinya Warung Tuh sebelah kanan tuh traveler Durian lagi tuh Oke Nanti lagi Ini pelan-pelan nih Oh pelan-pelan yang ada motor nih Coba kita berhenti Tuh Oke kita berhenti Kakak ini Nuh kan Masih ada lagi tuh kan ya Ini sepuluh evok Masih ada tuh Tinggal bisa Tuh Demin mah Iya tuh Wah ya lah Oh mau hubungi mah Anu aja Kian Kian pira kian 60 Waduh kusti Warang Hah Jamin kian Tapi ya harganya kian jamin Mungkin 10 ribu tuh Tuh ini traveler 10 ribu nih 10 ribu Tapi milih gak dijamin Untung-untungan nih Lihat ya Untung-untungan kan Iya namanya juga harganya kan murah Jadi untung-untungan 10 ribu tuh kemarin gede tuh Ya saya ke bengi bayi lah Lewat money ya Tuh ya kan Tuh ya Langganan tuh disini Tuh pohonnya di kanan tuh Tuh pohonnya di kanan tuh Ntar nyebrang dulu lah Lihat pohonnya lah Tuh lihat pohonnya tuh Pak ngedelong pohonnya pak Woy Tuh Tuh udah pada mau jatuh tuh Tuh Banyak tuh Langsung nunggu disini nih Yuk lanjut Ya kan ya Kita bertualang dulu ke Gunung Sari Oke Oke lanjut traveler Jadi Ada juga yang 10 ribuan Cuman besar-besar Cuman rasanya gak dijamin Untung-untungan kita milih sendiri Itu langganan saya Tuh tadi traveler Tapi kalau yang 60 ribu Katanya dijamin Ya cuma kalau 60 ribu Lumayan mahal ya Pelan-pelan nih ada lagi kirim Tuh Tuh Kalau depan rumah Semuanya pada jualan Tuh Terus aja Jadi supaya Penonton tahu Yang tinggal di Banten Tapi Di wilayah lain Minimal tahu ada disini Ada di Banten Karena selama ini kan orang Tahunya Jurian tuh adanya di Kabupaten Pandilgilang Atau di Kabupaten Lebak Padahal di Kabupaten Serang Dan Kota Cilogon juga banyak Jurian disini Karena disini banyak Pegunuan Ini masih terus kita Di sebelah kanan Lagi Tuh Tuh Tengah berhenti ya Karena banyak banget Yang jualan Jadi yang Gak tinggal di Banten Minimal tahu Kalau memang Kalau di musim Panen raya Itu bisa murah-murah Dan ini panen rayanya Dari informasi yang saya dapat Katanya terus Sampai bulan Maret Bahkan bulan April 2024 Jadi bagi anda yang Makan video ini Sekarang bulan Januari Anda bisa kesini nih Bulan Februari Bulan Maret Atau bulan April Nanti setelah libur lebaran Mungkin setelah bulan April Baru rame banget disini nanti Karena masih banyak Dan rambutan juga lagi Mau menunggu Buah Tuh rambutan Ini anginnya cukup-cukup sejuk Banyak lagi tuh Rambutan yang ada lagi ya Kita lihat Tapi rambutannya udah cukup menggoda nih Traffler Tuh banyak banget rambutannya Tuh Rambutan itu sangat menggoda Sekali ini Sudah siap-siap Di panen doang Ini ada lagi tuh Mampir di setiap rumah Disini jualan Dan disini ada acara lagi nih Acara beladuran lagi nih Traffler Tuh lihat Di kanan Ini acara beladuran lagi Enak beladuran Jadi abis makan beladuran Malamnya beladuran mungkin orangnya Nah ini kita Di depan ini ada persimpangan Kalau belak kiri ke kota Serang Kalau lurus ke Kecamatan Ciamas Kabupaten Serang Nah kita akan lurus nih Traffler Karena kalau belak kiri Ke Serang dan juga Jakarta Tapi masih jauh ya Jakarta ya Tapi bisa jalur-jalur Juga deh bagus Dan kalau lurus Ke Ciamas Bisa juga ke kota Serang Dan nanti juga bisa ke Anyer Tantai Anyer Kita akan lurus Terus Nanti kita akan akhiri Di depan Karena di depan itu nanti ada Pemandangan terbaik Yaitu gunung tertinggi Di provinsi Banten Tentu udah kelihatan Traffler Namanya gunung karang Nanti kita akan melihat nih Di depan sana Nanti ada bagus banget Gunungnya Lagi Apa Berawan Nanti kita tahu Di suasana Gunung Sari Suasana Gunung Sari Di depan ini Kantor Kecamatan Gunung Sari Di sebelah kiri kita Kantor Kecamatan Gunung Sari Nanti di depan itu ada The Best View Yaitu bisa melihat langsung Gunung Karang Saya udah pernah Berapa kali review Tentang Gunung Karang Jadi ada kampung tertinggi Yang ada di provinsi Banten Ada juga Tempat wisata Saung Biru Ada juga Kampung Gomba Ada juga Villa Biru Ada banyak banget Telekomunis itu Anda bisa cari Di list video saya Atau Kalau males nyarinya Sekalagi Cikup komen aja Nanti saya kasih linknya Nah ini kita pulang Kita akan kelihatan nih Nah nanti pelan-pelan Tapi kelihatan jelas gak ya Ini karena mendung Terus Nah kalau disini Udah agak berkurang Jualan duriannya Karena Kanan kirinya gak banyak Tapi di depan ada lagi Nanti banyak Nah terus Nah nanti Di depannya kita akan berhenti nanti Karena kita akan Oh Dulu yang ada lagi Kalau kita cuma Nah ini kita udah mau Kelihat fieldnya nanti Tuh udah kelihatan Traveler gunung karangnya Itu yang ada Gundukan pasir sebelah kiri Berhenti ya Yang Gundukan pasir sebelah kiri Depan lagi Depan lagi Depan lagi Yang ada pohon jambu nih Jambu air Kita berhenti Karena disini adalah Future Bike Berhenti dan minggir Oke Hop ya Tuh Hop 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 Tuh traveler ini Saya lihat tuh Ya kelihatan ya Ini saya zoom tuh Itu gunung karangnya tuh Wow the best view Ada awannya tuh Ya itu gunung tertinggi Yang ada di provinsi Banten Indonesia Ya Nanti next time Kita akan kesana Disana ada kampung Namanya Kadu Engang Oke traveler Kita akan lanjut Perjalanan Ya tuh lihat tuh Keindahan Gunung karang tuh Kemegahannya Menjulang tinggi Jadi Banten tuh gak kalah indah Dengan provinsi lain Terutama yang ada di Pulau Jawa Dan anda wajib kesini nih Tuh lihat Yang kemudian Ya setidaknya anda Seperti Sedang ikut jalan-jalan Bersama saya Oke tuh Semakin tiap Untuk gunung karang Di traveler Suasanya sejuk Nyaman asri Pokoknya anda yang Dula dari Banten Kalau mau kesini Silahkan Tuh Tuh Oke Semakin kelihatan lagi nih Si Gunung karangnya Tuh Maksud Wah Nikmat Tuhan Manakaya Kampusatakan Tuh Lihat Ini kalau musim panas Terlah kelihatan banget nih Gunung karangnya Ini karena lagi musim Masukin musim hujan Kampung sentral dunia Dari Kabupaten Seram Provinsi Banten Indonesia Semoga Menghibur Dan menambah wawasan anda Flore Bagi anda yang punya masukan Kritik saran Silahkan Komen di kolom komentar Semoga Sehat dan berkah selalu Buat anda semua Dan Jangan pernah tinggalkan ibadah Semoga Allah meridui kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton